Nah, berbeda dengan materi-materi sebelumnya, di mana bronchoscopy dan isopokoskopi ini merupakan materi baru yang diikutkan serta diserahkan pada BSS Edenburg. Maka belum terdapat pola yang paku ya. Untuk itu, kami mencoba untuk merancang materi-materi dasar pengenalan endoskopi ini sesuai dengan modul pengayaan laparaskopi yang disampaikan pada BSS Edenburg. Mungkin ini untuk kedepannya perlu dilakukan penyempurnaan lebih lanjut ya ada seiring dengan berjalanannya BSS dan perkembangan kebutuhan dari program pendidikan dokter spesial 1 SPTATKL. Mohon izin, Prof, Dokter, akan saya mulai sesi ini. Ini kita lewati saja. Kemudian, kita mulai dengan penggunaan bronchoscopy dan isopokoskopi. Bronchoscopy dan isopokoskopi di bidang ke-HT lebih sering digunakan pada kasus-kasus benda asing, terutama untuk melakukan ekstraksi pada benda asing. Nah, indikasi-indikasi lainnya banyak. Kemudian kontraindikasi yang mutlak itu adalah kelainan pada tulang belakang dan kelainan jantung yang berat. Kemudian, untuk komplikasinya biasanya paling sering terjadi durante operasi, yaitu trauma pada jaringan, dari jaringan sampai yang berat, sampai kepada korporasi organ. Nah, alatnya itu ada beberapa jenis, ada yang rigid dan ada yang fleksibel. Kedua jenis instrumen ini masing-masing sebenarnya mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Namun, bila kita memiliki kedua instrumen ini, maka instrumen tersebut fungsinya adalah saling melengkapi. Nah, sebelum melakukan prosedur bronchoscopy dan esophagoscopy, diharapkan memahami tentang anatomi tracheobronchus dan esophagus, serta memahami jenis dan operasional instrumen, dan kemudian diharapkan dapat mempersiapkannya dengan baik. Kita lanjutkan kepada visualisasi. Ini adalah pemahaman anatomi dengan melakukan visualisasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui di mana skup berada pada saat melakukan tindakan, dan mengetahui daerah-daerah yang akan kita lalui, serta dapat memudahkan skup untuk dapat masuk ke dalam lumen. Pada esophagus, patokan kita untuk masuk ke dalam introitus esophagus, menuju ke segmen tengah dan segmen bawah adalah kita harus menemukan di aritinuit, itu kuncinya. Kemudian, pada bronchoscopy, patokan kita masuk ke dalam trachea adalah kita mencari epiglottis. epiglottis kita kait, kemudian kita harus menemukan vokal cord atau plika vokalis. Setelah menemukan itu, baru kita bisa masuk ke dalam trachea. Kemudian setelah itu, baru kita bisa masuk ke daerah-daerah percabangan dari bronchus. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Amran tadi, bronchoscopy dan esophagus copy tentunya mempunyai alat-alat yang dapat membantu prosedur. Sebaiknya kita mempunyai berbagai macam jenis alat, baik dari yang anak-anak sampai dewasa, baik itu esophagus copy maupun bronchoscopy. Tentunya dilengkapi dengan berbagai macam porset. Kemudian ada saksien, ada bahan, equipment dasarnya seperti yang disampaikan oleh Dr. Amran tadi, ada kamera sistem, ada sumber cahayanya, ada optik fleksibelnya, optik kabelnya yang digunakan untuk membantu pencahayaan, porset yang digunakan juga berbagai macam jenisnya, ada yang bentuknya seperti cup, grasping, kemudian sampai ke bentuk basket. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa ada perbedaan antara scope yang dipakai untuk bronchoscopy dan esophagus copy. Pada scope yang dilakukan untuk esophagus copy itu memiliki tanda ukur jarak pada dinding scope-nya. Ini berfungsi untuk mengetahui diri mana dan sejauh mana kedalaman visualisasi yang terlihat diukur dari deret kanggi atas, biasanya diukur dalam sentimeter. Sedangkan bronchoscope itu memiliki, di bagian distalnya itu memiliki lubang pada sisi dinding scope-nya, yang berfungsi untuk ventilasi pada saat melakukan tindakan. Ada tambahan yang dapat membantu, yang tadi alat dasar, seadat dasar pun kalau kita hanya punya alat dasar, kita sudah bisa melakukan tindakan bronchoscopy dan esophagus copy, tetapi kalau kita mempunyai alat lengkap lagi, dengan alat tambahan seperti teleskop, kemudian ada forcep optikal, ada head camera dan monitor, itu sangat lebih membantu. Nah, teleskop yang kita gunakan ada memang 0 derajat, 30 derajat, dan 90 derajat. Tapi yang paling sering kita gunakan adalah teleskop yang 0 derajat, atau yang biasa kita sebut dengan strike angle telescope. Alat ini bisa dirangkai dari satu teknik perangkaiannya, sudah Dr. Amran sampaikan tadi, saya tidak sampaikan. Nah, alat lain yang dapat membantu pekerjaan di bronchoscopy dan esophagus copy adalah berupa scope flexible. Ada yang disebut dengan transnasal esophagus copy, ada yang fleksibel bronchoscopy. Keduanya ini mempunyai keistimewaan, yaitu fleksibel optik scoopnya itu dapat membelok sekitar 80 derajat, dan mempunyai berbagai alat asesoris berupa forcep, ada yang forcep untuk biopsi, ada forcep untuk seperti basket untuk mengambil benda asing. Di ujung scope fleksibel ini ada berbagai channel, ada walking channel di sini, ada kameranya untuk memasukkan forcep, dan untuk melakukan suction atau memplashing udara. Bedanya antara transnata dengan fleksibel adalah pada tuas pengaturnya, dan alat plashing dari udaranya. Yang ini adalah ukuran-ukuran scope yang kita sesuaikan dengan umur, dapat dibaca sendiri nanti. Yang terpenting adalah ini yang disampaikan di Edenburg. Selain memahami tentang anatomi jenis instrumen dan operasionalnya, The Royal College of Surgeons of Edenburg itu menyatakan bahwa yang dipahami selanjutnya adalah konsep tentang koaksial dan koaksional, baik itu dari instrumen maupun prosedur tindakan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, koaksial itu adalah artinya sesumbuh atau seaksis atau satu garis. Nah di sini, pada slide ini dijelaskan oleh Edenburg, yaitu tentang on-axis dan operating axis. Mengacu pada konsep tersebut, pada dasarnya instrumen pada prosedur bronchoscopy dan esophagoscopy adalah merupakan instrumen yang koaksial, dalam artian di mana seluruh bagian instrumen tersebut seluruh bagian instrumen tersebut itu berada dalam satu tabung. Dan manufurnya pun akan kita lakukan pada tabung yang sama, tidak melalui lubang yang lain. Namun, pada prosedur tindakan instrumennya, yang instrumen koaksial ini akan kita gunakan dalam lumen anatomi yang berkelok-kelok. Sehingga dibutuhkan suatu manipulasi untuk membuat antara instrumen yang koaksial ini dan domen atau target menjadi satu sungguh atau seaksis. Nah ada beberapa manipulasi yang kita lakukan untuk mendapatkan aksis pada saat kita melakukan prosedur. Untuk mendapatkan aksis pada prosedur esophagoscopy dapat dilakukan dengan cara menurunkan kepala atau merendahkan kepala yang biasanya teknik IT kita sebut sebagai teknik high and low. Kemudian dapat juga dengan memutarkan kepala. Posisi kepala pasien dipegang oleh asisten. Kemudian untuk mendapatkan aksis pada prosedur bronchoscopy kaku itu ada dua cara, itu dengan menggunakan laringoskop ataupun tanpa laringoskop. Kalau tanpa laringoskop itu kita melakukan insiasi langsung mengaitkan alat bronchoscopy itu ke epiglottis. Kemudian dapat dimasukkan, bila sudah menemukan plika vokalis, alat skup itu dimiringkan 90 derajat dan kemudian kita bisa mencapai terakhir. Tapi kalau dengan belantuan laringoskop, kita mengait epiglottis itu dengan menggunakan laringoskop. Kemudian masukkan skup dengan memuntar 90 derajat juga. Sedangkan untuk mendapatkan aksis pada prosedur bronchoscopy fleksibel itu dapat dilakukan dengan menggerakkan tuas pada bagian proksimal. Menggerakkan tuas pada bagian proksimal. Ini ada tuas di bagian proksimal alat. Itu dapat digerakkan ke atas dan ke bawah. Atau dengan memutar seluruh badan skup pekanan dan kiri. Posisi pasien diposisikan dalam supinasi, tapi kadang-kadang prosedur ini juga bisa dikerjakan dalam posisi pasien duduk. Kemudian untuk mendapatkan aksis pada prosedur tindakan transnasal esophagoskopi, itu dapat digerakkan dengan memutar kemudi yang ada di kepala skup. Ini sudah lengkap untuk transnasal esophagoskopi. Memutar ke atas dan ke bawah sudah ada, kanan dan kiri sudah ada. Pada posisi ini, pasien diposisikan dalam posisi duduk. Pada situasi tertentu, kurangnya persiapan yang baik sering menimbulkan kesulitan-kesulitan saat melakukan prosedur tindakan. Kesulitan yang mungkin terjadi pada saat melakukan insensi instrumen adalah instrumen biasanya kadang-kadang tidak lengkap, tidak berfungsi dengan baik. kesulitan menemukan aksis karena visualisasi yang kundang baik. Misalnya gerakan kepala yang tidak selaras. Sering terjadi spasme pada otot akibat pasiennya kurang lelek, di mana diakibatkan oleh anestesinya belum optimal. Terjadi udemasif sehingga menghalangi skup masuk ke dalam lumen. Atau adanya obstruksi oleh urutak kreacup yang terlalu kuat terpenekanannya pada saat memberikan udara. Kesulitan pada saat melakukan ekstraksi itu bisa mungkin terjadi karena korsep yang digunakan tidak sesuai dengan bentuk benda asing atau target yang diinginkan. Benda asing itu bisa terjepit oleh udem yang masif atau ukuran benda asing terlalu besar dan berjenis tajam. Kesulitan-kesulitan tersebut di atas dapat menyebabkan prosedur tindakan itu berjalan dengan lama. Jika operator mengalami kelelahan menghadapi situasi ini mungkin sering terjadi komplikasi akibat prosedur yang dilakukan. Biasanya terjadi trauma pada jaringan dari yang ringan sampai yang berat. Yang berat biasanya terjadi perforasi pada organ. Untuk itu konsep selanjutnya yang dipahami yang diadap dari Edenburg adalah konsep tentang ergonomi di mana kita bekerja harus nyaman. Kenyamanan ini dapat kita rahi dengan persiapan yang matang dan baik dari operator sendiri instrumen termasuk penataannya kerjasama dari tim serta persiapan dan penataan posisi pasien pada saat dilakukan operasi. Ini akan mengurangi faktor kesulitan-kesulitan yang mungkin akan terjadi dan akan membuat kenyamanan dalam melakukan prosedur. Kondisi ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dan dapat mengurangi kelelahan serta kesalahan operator pada tindakan prosedur sehingga pasien dapat ditangani dengan baik. Nah persiapan yang matang ini mungkin membutuhkan waktu yang lama tapi harapannya nanti pada saat pengerjaan prosedurnya itu dikerjakan dalam waktu yang singkat. Terutama biasanya ini terjadi pada tindakan-tindakan bronkoskopi yang saat melakukan prosedur kita akan berpacu dengan waktu. Nah persiapan yang lain adalah persiapan dari operator sendiri. Operator harus mampu bekerja dengan tenang dan lembut serta terampil. Untuk itu diharapkan dari Edinburgh bahwa operator ini perlu pengalaman dan perlu melakukan pelatihan yang berulang. Sebagai antisipasi untuk kesulitan yang terjadi maka setiap melakukan prosedur tindakan lakukanlah pengecekan terhadap kesiapan instrumen dan penataan tempat instrumen kesiapan dari tim kemudian kondisi pasien dan posisi pasien saat operasi kemudian lakukan pengisapan sekret bila ada sekret yang menghalangi untuk mendapatkan visualisasi yang baik selalu bekerja di garis tengah pasien dan instruksikan posisi kepala mengikuti perjalanan dari instrumen ETT atau ODT harus dipasang atau ditempatkan di sebelah kiri mulut pasien lakukan perlindungan pada benda asing ke dalam sekup karena idealnya ekstrasi benda asing itu yang paling aman adalah dilakukan melalui lumen sekup jangan memaksakan mendorong skup untuk masuk lebih jauh bila ada tahan atau lumen tidak dapat terlihat dengan baik jangan menggenggam bagian proksimal skup dengan penuh kekuatan jangan menggunakan gigi insisipus sebagai tumpuan jangan berusaha mendorong benda asing dan jangan bekerja secara blind semua tindakan itu dilakukan untuk menghindari komplikasi yang akan terjadi seperti trauma pada jaringan yang telah disebutkan tadi untuk tegho mesit adalah pesannya dalam melakukan tindakan bronchioskopi dan esopagoskopi sebaiknya memahami anatomi dan instrumen sebelum melakukan tindakan endoskopi gunakan ukuran instrumen yang sesuai dengan umur persiapkan masing-masing satu skup yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada yang digunakan tingkatkan keterampilan dengan terus berlatih supaya bisa melakukan tindakan yang smooth dan gentle bekerja sama bekerja dengan jaman dalam melakukan prosedur tentunya dengan kerjasama tim yang baik utamakan keselamatan pasien demikian mohon izin prof dan dokter saya akan putarkan beberapa video yang pertama itu tentang perakina instrumen yang ini merupakan perakitan instrumen sebagus nah itu sebagus ini disambungkan dengan prisma optik sebagai pemancar cahaya dari proximal atau dapat digunakan pemancar cahaya yang ada di ujung distal yang ini di ujung distal nah nanti ini bisa disambungkan ke kabel optiknya disambungkan ke sumber cahaya nanti kemudian ini dipasang gagangnya tapi gagang ini sudah tidak kita gunakan lagi sesuai dengan modul nanti kita memegang skop itu dengan tangan seperti memegang pensil nah uji coba kan forcep ke dalam nah ini sudah siap dipakai untuk alat dasar alat dasar oke kemudian saya lanjutkan ke perakian alat yang bronchoscopy nah ini prisma optik yang disambungkan ke kabel untuk light source kemudian kita sambungkan ke Hollinger scoop untuk gas nah yang ini untuk suction kemudian pasangkan striker atau stabilitas stabilisaser untuk scoop kemudian telescope dimasukkan teleskop dimasukkan ke dalam scoop nah bila menemukan benda asing scoop dapat diganti dengan memasangkan teleskop itu kepada optical forcep nah ini sangat membantu kita bisa melihat atau beroperasi melalui monitor kalaupun tidak ada ini cukup dengan mata afu juga bisa ya ini kalau kita menggunakan kamera siap untuk digunakan kemudian saya sampaikan handling alat ya ini videonya tentang handling alat silahkan disaksikan penjelasannya sudah ada pada layar tangan tangan menjempit seperti 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 pencil ini cara handle nah kemudian saya lanjutkan ke handling rigid bronchoscopy tanpa menggunakan removable slide atau tanpa menggunakan laringoscope keterangannya sudah ada pada layar cara memegangnya sama tapi kita menggunakan slide apa removable slide nah laringoscope ini mengait langsung pada epiglottis sehingga scope bisa langsung miring ke terakhir kemudian dikembalikan posisinya setelah itu slide diangkat atau laringoscope diangkat ya sekian kemudian saya lanjutkan dengan handling inflexible bronchoscopy bronchoscope silahkan apabila kita gerakkan ke atas maka dia akan bergerak ke atas untuk ke atas dia akan bergerak ke bawah sedangkan apabila digerakkan ke atas maka dia akan bergerak ke bawah maka ujung scope akan bergerak ke atas jadi untuk di bronchoscope hanya ada satu tuas yang bergerak ke atas mungkin apabila kita mau manufur ke kanan ke kiri kita bisa melakukan dengan cara mengelakkan di sini kita bisa ujungnya akan memilih kanan atau di di sini ada satu yang bisa kita tekan ya yaitu untuk suction apabila kita menekan maka ini ini adalah tujuannya untuk suction di sini ada lubang untuk instrumen aksesoris untuk melakukan untuk masukkan aksesoris berupa biopsi konsep biopsi maupun eksasi benda asing apabila kita masukkan aksesorisnya melalui lobal ini maka nanti dia akan keluar di ujung dari scope ini demikian yang bronchoscopy sekarang kita lanjutkan ke transnacionalis bronchoscopy bronchoscopy yang biasa dia punya dua empat mata angin untuk menggerakkan ujung dari scope-nya D ini adalah down jika kita lihat down maka dia akan kebawah dan apabila digerakkan up maka dia akan bergerakal sedangkan pada transnacionalis bronchoscopy dia akan dilengkapi dengan penggerak untuk kekiri dan kekanan R dan L apabila kita gerakkan R maka dia akan menggur ke sebelah kanan apabila kita gerakkan R maka dia akan bergerak ke sebelah kiri mengapa transnacionalis bronchoscopy tersedia kanan kiri karena sangat panjang jadi nanti apabila sudah berada di dalam lumen maka untuk menggerakkan kanan kiri bila hanya menggerakkan handle-nya cukup sulit maka dia akan pemutar khusus untuk menggerakkan ujung scope ini ke kanan atau ke kiri sekarang untuk tombol yang bisa ditekan disini ada dua yang biru ini apabila kita tutup maka dia akan mengeluarkan air insulation atau menyempuruhkan udara dari ujung scope-nya apabila ditekan maka ini akan mengeluarkan air tujuannya adalah seperti washer jadi itu membilas permukaan lensa apabila dia ada kotoran sedangkan yang berwarna merah ini apabila kita pegang maka ini adalah berbungsi untuk sebagai saksun sedangkan ini adalah lubang untuk masuknya instrumen apabila kita mau melakukan biopsi atau kita mau melakukan ekstraksi bunda asing maka instrumen aksesoris akan masuk di lubang ini dan akan keluar di ujung scope melalui lubang yang besar sehingga kita bisa melakukan tingkatan baik itu biopsi maupun ekstraksi bunda asing terima kasih pembelajaran di bronchoesophagology dan materi ini kami susun dalam waktu yang sangat singkat semoga bisa mendekati sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan mohon maaf prop atau dokter seandainya dalam penyampaian saya kali ini kurang berkenan sekian dari saya terima kasih terima kasih itu merupakan modifikasi asendoskopi bronchoscopy dan esophagoscopy itu adalah modifikasi dari modul edinbra yang asli jadi memang ini adalah sesuatu yang baru yang kita tambahkan dengan tujuan untuk untuk menolahi secara tidak terlalu dalam sebenarnya yang penting adalah bagaimana cara menggunakan alat tersebut lalu ini sudah ada pertanyaan dari dokter Marlinda untuk dokter Wayan dan juga dokter Amran mengenai stetisasi setelah memakai alat bagaimana kita yang dipoli setelah memakai alat dengan load pemakaian skop bag rigid maupun fiber yang sangat tinggi apakah dengan membersihkan dengan kapas alkohol sudah cukup dok jadi mengenai sterilisasinya oke silahkan dokter mungkin dokter Amran dulu kami persilah terima kasih dokter Wayan kalau di poliklinik penggunaan skop yang sering kita gunakan setelah selesai penggunaan dokter Marlinda selain dibersihkan dengan kapas alkohol kita memasukkan di di tempat settingan poliklinik kita itu ada tempat menyimpan skop yang ada ultravioletnya dokter sehingga selesai melakukan pemeriksaan kita bisa menesterilisasi alat itu di UV setelah itu selesai baru kita pindahkan ke tempat penyimpanan di tempat settingan poliklinik itu sendiri jadi kalau di tempat saya itu ada tempat memang khusus meletakkan teleskop khusus lagi untuk menesteriliskan teleskop setelah selesai digunakan begitu dokter boleh menambahkan dokter Mayang ya silahkan dokter ini untuk sterilisasi skop yang sudah masuk ke rongga tubuh pasien kalau di tempat kami tidak cukup dengan itu kami melimpahkannya ke CSSD setelah kita menempahkan di satu kota kotanya kita kirimkan ke CSSD di sana mereka mencuci dan sterilisasinya menggunakan plasma karena di alat itu kan ada karet kalau sterilisasi biasa karet hancur jadi kita menggunakan plasma dan ini persyaratan dari akreditasi apa itu ini internasional itu ya ICI terima kasih terima kasih Dr. Benny saya nambahkan juga sedikit saya sependapat dengan Dr. Benny terutama di bronchoscope dan untuk skop bronchoscope dan esobagoscope memang kita tidak boleh lakukan sterilisasi di tempat ini harus kirim ke CSSD dan di sana memang ada teknik khusus untuk membersihkan nanti kita tinggal terima dengan beres kalau seandainya ada pasien yang lebih daripada itu ya pasien harus kita atur alurnya nanti kita screening pasien demikian Dr. baiklah tapi mungkin itu bisa dikerjakan tetapi bagaimana dengan load pasien yang banyak misalnya untuk fleksibel laringoscopy pasien misalnya ada 10 atau 15 dan alat cuma 3 itu apakah sterilisasi yang yang sesuai dengan DCI masih bisa baik mungkin saya sedikit seperti ini kita screening pasiennya jadi kita atur dan penjadwalannya harus bagus karena keterbatasan alat mungkin dan teknik daripada sterilisasinya jadi jadwal pasien kita harus atur dengan baik itu kuncinya baiklah terima kasih ada lagi yang ingin ditanya atau ada tambahan dari instruktur lain atau ada yang ingin ditanyakan dari peserta Dr. Diar tidak ada oke baiklah kalau sudah tidak ada lagi oh ini ada lagi satu dari Dr. Sariwulan apakah perlu persiapan untuk pasien sebelum tindakan untuk tindakan endoskop dirawat jalan dengan situasi COVID ini apakah pasien mesti PCR atau cukup repit silakan Dr. Benny mungkin boleh atau saya dulu ya silakan baik terima kasih Dr. Mayang kalau untuk prosedur biasanya saat ini di rumah sakit kami itu melakukan aturan yang agak ketat jadi jika melakukan broncoskopi dan esophagoskopi kalau dia pasiennya itu elektif sifatnya itu bisa dilakukan harus dilakukan tes swab tidak boleh rapid tapi kalau seandainya dia emergensi sifatnya dan tidak bisa menunggu hasil tes swab itu cukup dilakukan dengan rapid harusnya antigen tapi kita tidak punya antigen punya rapid antibody saja adanya di tempat kami begitu juga Dr. Mayang untuk semua tindakan itu harus melewati pemeriksaan PCR seperti kata Dr. Wayang tadi hanya saja pada pada keadaan emergensi kami lebih mengutamakan memakai TCM bukan rapid TCM sekitar satu jam selesai kemudian sudah bisa dilakukan pemeriksaan terima kasih baiklah saya rasa mungkin kita juga sama standarnya adalah dengan menggunakan PCR untuk screening patient COVID baiklah ada pertanyaan lagi yang lain kalau tidak ada pertanyaan lagi terima kasih Dr. Wayang kita akan lanjut ke sesuatu berikutnya yaitu mengenai fine tissue handling yaitu tendon repair yang akan dibawakan oleh terima kasih